Pemeriksa masih ditemukan sejumlah pelanggaran terkait kepemilikan SIKM di Gerbang Tol Cikupa, Tanggoreng, Banten. Selain protokol PSBB, pemeriksaan kendaraan dari arah Merak, Banten juga difokuskan pada kepemilikan surat izin keluar masuk ke wilayah Jakarta. Petugas gabungan TNI Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP masih melakukan pengecekan kendaraan di Gerbang Tol Cikupa dari arah Merak, Banten. Mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke wilayah Jakarta masih mendominasi lalu lintas di Gerbang Tol Cikupa. Dan hal ini sebanding dengan jumlah pelanggaran atau kendaraan yang sudah diminta putar balik ke daerah asal mereka, yang juga didominasi oleh mobil pribadi yang jumlahnya hampir mencapai ratusan unit hingga minggu malam. Meski begitu, arus terlalu lintas di Gerbang Tol Cikupa terpantau rame lancar dan pemeriksaan terjadi atau dilakukan di tiga lajur selepas transaksi atau pembayaran di gardu tol otomatis Gerbang Tol Cikupa. Ada pun mekanisme pemeriksaan yang dilakukan, yakni setelah pengendaraan mobil melakukan transaksi tol, nantinya petugas gabungan akan meminta mereka untuk mengurangi kecepatan berkendara dan membuka kaca mobil mereka untuk dicek kelengkapan surat termasuk SIKM atau surat izin keluar masuk wilayah Jakarta. Jika diketahui pengendara tersebut tidak memiliki SIKM, nantinya mereka akan diminta untuk putar balik ke daerah asal mereka. Dan tentunya bagi masyarakat yang memang memiliki kepentingan khusus dan mengharuskan mereka untuk beraktifitas keluar masuk wilayah Jakarta, dihimbau untuk membuat atau selalu membawa SIKM yang juga dilengkapi dengan kartu identitas, surat kesehatan, hingga surat tugas perusahaan untuk nantinya ditunjukkan kepada petugas yang sedang beroperasi. Dari Tangerang, Banten, Fena Malinda, Iren Syahwah Yudi dan Yudi Permana, AINews melaporkan.